Yang selanjutnya adalah bagaimana model pembelajaran Yang pertama adalah model pembelajaran suatu rencana atau suatu pola Yang digunakan sebagai pedoman melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial Nah yang selanjutnya, yang kedua adalah pengertian menurut Joyce dan Weil Bagaimana model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum Di dalamnya membuat rencana pembelajaran dalam jangka panjang Artinya terus menerus, kontinu, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Di dalamnya ada merencanakan bahan ajar, kemudian ada membimbing pembelajaran Dan tentunya harus sesuai dengan lingkungan kelas Dan selanjutnya adalah menurut Alimun bahwasannya model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran di kelas Artinya model pembelajaran adalah suatu rencana yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran di kelas Pembelajaran suatu rencana digunakan untuk melakukan pengajaran di kelas Yang terakhir adalah model pembelajaran sebagai suatu acuan kepada suatu pendekatan pembelajaran Termasuk di dalamnya terdapat sintaks bagaimana alur tujuan dan cara-cara Kemudian ada lingkungan dan bagaimana pengelolaan dalam kelasnya Yang selanjutnya adalah makna model pembelajaran Yang pertama, makna model pembelajaran bagi guru Memudahkan dalam melaksanakan tugas pembelajaran Sebab telah jelas langkah-langkah yang akan ditempu sesuai dengan waktu yang tersedia Tujuan tidak dicapai kemampuan daya serap siswa Serta ketersediaan media yang ada Yang kedua, dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong aktivitas siswa dalam pembelajaran Yang ketiga, memudahkan untuk melakukan analisa terhadap perilaku siswa secara personal maupun kelompok Yang keempat, membantu guru mengganti untuk melanjutkan pembelajaran secara terarah dan terpenuhi maksud dan tujuannya yang sudah ditetapkan Tidak hanya sekedar mengisi kekosongan Nah ini sangat bagus bagaimana model pembelajaran itu Artinya sesuai dengan karakteristik peserta didik Tidak hanya sekedar asal-asalan atau tidak sekedar mengisi kekosongan Yang selanjutnya adalah ciri-ciri model pembelajaran Menurut Triantol, bahwasannya yang pertama ada Rasionalisis teoretik logis yang disunsun oleh para pencipta atau pengembannya Nah dimana model pembelajaran itu artinya harus secara rasional Sesuai dengan kebutuhan Dan yang kedua adalah landasan pemikiran tentang atau apa Bagaimana siswa belajar Atau selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan dipakai Siswa di kelas menggunakan butuhnya apa Kita sebagai guru menjadi fasilitator Sehingga tujuan pembelajaran nantinya akan dapat tercapai Sehingga dari beberapa pandangan di atas Kita dapat menyimpulkan bahwasannya Suatu model pembelajaran memiliki ciri Yaitu memiliki dasar Yang pertama adalah landasan teoretik Mengandung kegiatan belajar Dan pembelajaran di lingkungan belajar Yang mendukung demi mencapainya tujuan pembelajaran Nah kali ini saya akan mengambil model pembelajaran Yang tentunya dalam kurikulum merdeka Ini sangat dianjurkan dan harus Karena prinsip kurikulum merdeka adalah Student Center Learning Atau pembelajaran berpusat kepada peserta didik Atau SCL ya Penggunaan istilah Student Center Learning Juga dapat merujuk pada pola pikir Pendidik atau metode instruksional Yang mengenali perbedaan individu Individu pada peserta didik Dalam pengertian ini Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Menekankan minat Yang pertama adalah minat Kemampuan dan gaya belajar Setiap peserta didik Perlu diketahui Bapak Ibu Bahwasannya gaya belajar peserta didik itu Berbeda-beda Ada yang membaca Mereka bisa memahami Ada yang melalui mendengarkan Auto audio Kemudian ada juga mereka yang melihat Ada juga mereka yang melalui Dijelaskan secara langsung Bagaimana proses pembelajaran itu Berlangsung gitu Nah untuk Model Student Center Learning Atau SCL adalah Suatu model Metode atau pendekatan Pembelajaran yang menepatkan Peserta didik Sebagai pusat Dari proses belajar-mengajar Nah Peserta didik itu memiliki Kebebasan untuk Mengakses Pembelajarannya Memilih Membaca Atau mencari Atau membangun Pengetahuannya Dari manapun Tidak Hanya melalui Sumber bahan yang telah Diberikan oleh pendidik Ataupun materi yang dijelaskan Oleh pendidik Artinya mereka Mampu mengakses Dari media Apa saja untuk Atau digunakan Sebagai sumber belajar Dalam prosesnya Serta didik akan Mengembangkan minatnya Atau motivasinya Dan kemampuan individu Menjadi lebih aktif Kreatif Dan inovatif Serta bertanggung jawab Terhadap proses belajarnya sendiri Sesuai dengan jenjang Perlu digarisbawahi Adalah disini adalah Peran kita Atau peran kita Sebagai pendidik Sebagai guru Adalah fasilitator Apa sih tugas fasilitator? Dalam tugas fasilitator Mereka hanyalah Memfasilitasi Mengarahkan Dan membimbing Ketika Proses pembelajaran Yang sesuai dengan Tujuan Telah ditetapkan Peserta bebas Mengakses Berikan kemerdekaan Untuk belajar Kita guru Memfasilitasi Dan membimbing Sejauh mana Pembelajaran Sesuai dengan tujuan Ketika Pembelajaran Tidak sesuai Kita mampu Mengarahkan Atau kita mampu Membimbing kembali Untuk Untuk Terus Atau untuk mencapai Tujuan yang telah Ditetapkan Artinya Kita Terus Sebagai pemantau Tidak serta Merta Kita Sebagai apa Kurikulum Merdeka Tidak serta Merta Murid Merdeka Tanpa Bimbingan Artinya Murid Merdeka Difasilitatori Dibimbing Dan Diarahkan Nah Di dalam proses Pembelajaran Ini Tentunya Kita sudah Tahu Dalam SCL Student Center Learning Ini Ada tiga Yang pertama Adalah materi Yang kedua Kegiatan Dan evaluasi Nah Dalam ketiga Ini Kita bisa Tadi Memilih Model Pembelajaran Yang sesuai Dengan Materinya Ketika materinya Tentang Kerjasama Tentunya Kita bisa Melihat Atau Mencari Model Pembelajaran Yang sesuai Yang kekinian Baik itu Kerjasama Atau Melalui Model Cooperative Learning Bisa Melalui Media Atau Media Pembelajaran Berbasis Digital Ataupun Di dalam Kelas Secara Bersama-sama Namun Interaktif Artinya Kelas itu Tetap Aktif Dan Tidak Tidak Pasif Artinya Harus Terus Aktif Dan Proses Komunikasi Timbal Balik Antara Peserta Didik Dan Pendidik Tidak 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 Tidak